Halo Sobat Asia Arsitek, bagaimana kabar anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk anda yang selalu menonton video kami. Nah Sobat, bisnis sewa kamar atau kos-kosan adalah salah satu dari sekian banyak model bisnis properti dengan keuntungan yang menjanjikan. Namun, dengan banyaknya bangunan kos-kosan yang tersebar di seluruh negeri, tentu saja para pebisnis harus berhati-hati dan cermat dalam membangun kos-kosan. Untuk membangun kos-kosan tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Kos-kosan harus dibangun dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk para penghuninya. Tampilan rumah kos pun juga menjadi salah satu alasan dalam memilih rumah kos. Dengan desain yang menarik, tentu akan menjadi pilihan bagi para penghuninya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu desain kos-kosan terbaik karya Asia Arsitek yang bisa Anda jadikan sebagai salah satu referensi desain dalam membangun kos-kosan. Dengan V-Design Rp 29,1 juta. Pasti Anda penasaran bukan? Pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena kami akan menjelaskan detail-detail kos-kosan ini dan juga rincian biayanya secara lengkap. Terima kasih telah menonton! Asia Arsitek merupakan jasa konsultan arsitek yang telah berpengalaman dalam merencanakan rumah-rumah mewah, kos-kosan, ruko, vila, hotel, dan lain-lain. Dengan pengalaman dan kerja tim yang solid, menjadikan kami selalu berinovasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan pelayan kami dalam kontribusi pembangunan. Apa saja sih tahapan dalam merencang desain? Yang pertama, survei lokasi. Tim Asia Arsitek akan melakukan survei lokasi untuk mengetahui bentuk tanah dan keadaan lingkungan sekitar, sehingga perencana dapat semaksimal mungkin untuk dapat merencanakan bangunan yang akan didirikan di lokasi tersebut. Bagi seorang arsitek, kegiatan survei adalah hal yang wajib, karena data yang dikumpulkan sewaktu survei adalah data yang akan dijadikan sebagai bahan yang nantinya menjadi konsep desain kos-kosan tersebut, yang selanjutnya akan diselesaikan menjadi sebuah gambar kerja yang diperlukan ketika pembangunan dimulai. Perlokasi di Pademangan, Jakarta Utara. Pada perencanaan desain kali ini, pemilik menginfokan pada tim Asia Arsitek bahwa beliau memiliki lahan yang masih terdapat sebuah bangunan, yang tentunya akan dibongkar dan dibangun menjadi sebuah kos-kosan sebagai investasi jangka panjang dengan lebar tanah 10 meter, panjang tanah 14 meter, dan total luas lahan 140 meter persegi. Direncanakan akan dibangun kos-kosan 3 setengah lantai dengan konsep minimalis. Selanjutnya, setelah survei lokasi selesai dan data sudah dikumpulkan, Asia Arsitek akan mengirimkan proposal atau kontrak untuk dipelajari. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan desain. Nah sekarang, mari kita bahas detail-detail desainnya. Kos-kosan 3 setengah lantai ini memiliki eksterior yang menarik. Pada bagian fasad, menggunakan cat dasar berwarna putih yang dikombinasikan dengan warna coklat muda dan tua dan juga dikombinasikan dengan dinding kamprot. Dilengkapi karpot atau area parkir yang bisa menguat untuk satu unit mobil. Pintu gerbang didesain mengaplikasikan besi hollow berwarna hitam. Selanjutnya, di lantai 2 dan 3, terdapat balkon yang dilengkapi dengan railing menggunakan material besi hollow. Selanjutnya, pada bagian atap, menggunakan material keramik kanmuri full flat. Di dalam kos-kosan ini, terdapat 19 buah kamar tidur kos untuk disawakan yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Nah, kos-kosan ini juga difasilitasi area lobby, ruang dapur, selasar, kamar mandi umum, dan tempat jujur jemur. Nah, pemirsa, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk merancang desain kos-kosan seperti ini? Berikut adalah cara menghitungnya. Caranya adalah total luas bangunan dikali biaya desain per meter persegi. Biaya desain kos-kosan di Asia Arsitek adalah Rp70.000 per meter persegi. Dengan catatan, untuk luasan di bawah 300 meter persegi, dikenakan biaya pakai desain Rp21.000.000. Jadi, dengan luas bangunan 416 meter persegi, maka 416 meter persegi dikali Rp70.000.000. Biaya desain arsitek kos-kosan ini adalah Rp29.120.000. Rincin item-item yang didapatkan ketika mendesain rumah kos di Asia Arsitek adalah sebagai berikut. Estimasi biaya bangun kos-kosan ini adalah 2 miliar rupiah dengan asumsi biaya bangun 5 juta per meter persegi. Berikut ini kami infokan asumsi harga atau biaya bangun kos-kosan terkini 2021. Untuk modal desain kos-kosan bertingkat, kisaran biaya 4,5 juta sampai 5 juta per meter persegi bangunan. Untuk modal desain kos-kosan tidak bertingkat, kisaran biaya 3 juta sampai 3,5 juta per meter persegi bangunan. Nah, untuk harga bangun sangat dipengaruhi oleh modal desain dan spesifikasi meter bangunan yang digunakan ya. Untuk modal desain lainnya, bisa Anda cek di kotak deskripsi di bawah. Kami memberikan harga desain yang kompetitif dan sebanding dengan kualitas yang akan Anda dapatkan. Jadi, tunggu apa lagi? Datang dan konsultasikan rumah idaman Anda kepada kami. Kami siap mewujudkan desain rumah impian Anda. Nah, demikianlah review kos-kosan 3 setengah lantai yang berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara dengan asumsi biaya bangun 2 miliar rupiah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Cek website kami di www.asiaarchitech.com Dan Instagram kami, atasiaarchitech, untuk melihat ulasan lebih lengkapnya. Nah, bagi Anda yang ingin mendesain rumah bersama kami, bisa menghubungi nomor ini atau datang langsung ke kantor kami. Hey, jika menurut Anda video ini bermanfaat, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman-teman Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk membuat desain rumah mewah lainnya. Inilah video menarik lainnya yang bisa Anda tonton. Klik pada salah satu sisi layar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.